4 makanan aneh yang sulit ditelan di Tiongkok 1. Agar-agar cacing Fujian Cacing laut yang direbus ini, kemudian akan dipadatkan menjadi agar-agar Rasa yang menyegarkan coy Beranikah kamu memakannya? 2. Telur anak laki Dongyang Zhejiang Ini adalah telur yang direbus dalam air kencing anak kecil coy Dalam proses pembuatannya tidak ada garam sama sekali yang digunakan Tapi setelah dimasak rasanya jadi asin Kayaknya kamu akan lupa dunia jika memakannya coy 3. Sup daging sapi Guizu Ini adalah pakan ternak yang telah dicerna dalam perut sapi Kemudian itu dicampur dengan empedus sapi dan cairan lambungnya Mereka malah membuatnya menjadi sup hijau begini coy Wah sepertinya ini sangat sulit untuk ditelan berai 4. Manik-manik hidup nanjing Konon dagingnya empuk seperti telur ikan buntal Tapi penampilan mencolok setengah ayam dan setengah telur ini Membuat takut banyak orang Hem apakah kalian berani mencoba makanan ini?